Jelang pelaksanaan ujian tes kompetensi dasar CPNS Bupati Manggarai, Teno Kamilus, periksa fasilitas gedung pelaksanaan ujian tersebut. Ujian dilaksanakan hari ini Rabu 12 Februari 2020. Ada tiga ruangan di gedung Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan yang disiapkan untuk pelaksanaan tes kompetensi dasar CPNS. Jelang pelaksanaan tes Bupati Manggarai, Teno Kamilus, memeriksa fasilitas toilet dan AC di gedung tersebut. Pasalnya hal tersebut merupakan kebutuhan dasar setiap orang, termasuk peserta CPNS, sehingga perlu diperhatikan secara baik. Fasilitas AC ruangan pun diperiksa untuk memastikan kenyamanan peserta di ruangan yang tidak memiliki fasilitas jendelanya. Sebanyak 40 unit komputer serta meja yang dipinjamkan dari SMK Sadar Wisata Ruten pun diperiksa. Dan diperintahkan Bupati Deno agar setiap sudut ruangan di fasilitas tersebut diberi tepung kopi agar tidak beraroma cet. Lantaran meja dan kursi dari sekolah baru di cet. Saya lakukan bersama Fasilitas Iqta dan seluruh panitia secara umum sebenarnya kita sudah siapkan dalam CPNS. Komputer-komputer semua, kemudian ruangan, lalu kemudian fasilitas-fasilitas pendukung yang lain, bahkan sampai dengan hal yang disibat pendukung seperti WC dan seterusnya, itu juga sedang kita persiapkan sehingga kita berharap semua peserta yang masuk ke ujian dalam kondisi nyaman. Maksudnya begini, kita tidak mengharapkan dia ini pada saat mau ikut ujian, lalu kemudian dia mau buang air kecil atau air besar, lalu kemudian fasilitas tidak ada. Lalu kemudian dalam kondisi itu dia ikut ujian, pasti dia punya konsentrasi tergang. Nah itulah pentingnya kita juga melihat semua kebutuhan-kebutuhan yang memang mendasar bagi setiap pribadi termasuk mereka yang besok. Selama pelaksanaan tes CPNS, pihak panitia tidak menggunakan fasilitas listik PLN, namun menggunakan genset dengan daya 4.000 Watt. Hal ini dilakukan agar tidak ada gangguan saat pelaksanaan tes. Dari Kabupaten Manggarai, Leonardo, TVRI NTT.